Harga Aerondom ini juga bukan kaleng-kaleng Bahkan harga tiap baterainya saja Mencapai 100 juta US dollar Tapi kok bisa ya? Sekelas Aerondom dunia ini Bisa ditaklukan oleh roket murahan amas Bahkan teknologi Aerondom Mempunyai tingkat kesuksesan Hello Welcome back to Skara Infor Yosik dunia kali ini Ada sebuah informasi nih guys Kenapa roket sederhana milik Hamas Dapat menjinakan Aerondom terjangkai di dunia Milik Israel Dan bisa menembus ke dalam kota Israel guys Di era modern zaman sekarang Teknologi Aerondom merupakan sistem pertahanan udara paling hebat di dunia Cara kerja sistem Aerondom Dengan bertreksi roket yang datang melalui radar Lalu mengirimkan informasinya Kasih simpon rok senjata Jika roket tersebut mengarah ke daerah yang padat penduduk Atau ke lokasi yang strategi selainnya Maka Aerondom akan meluncurkan misil samir Untuk mengajukan roket tersebut Saat masih berada di udara guys Bahkan teknologi Aerondom mempunyai tingkat kesuksesan 90% Dan sudah dipastikan berhasil Mengatang ribuan roket di udara guys Dalam beberapa tahun sebelumnya Banyak kawasan di Israel diserang roket oleh Hamas Dan menewaskan banyak warganya guys Sejak itulah Israel mulai mengembangkan teknologi Aerondom ini Tapi kok bisa ya Sekelas Aerondom dunia ini Bisa ditaklukan oleh roket murah Hamas Yang sudah berhasil menyeboleh guys Apakah Aerondom Israel ini Merupakan kawai super buatan Cina Atau mungkin Hamasnya yang punya strategi taktik khusus ya Hmm Mari kita bahas Sebelum kita masuk ke pembahasan Seperti biasa kalian tekan tombol like dulu guys Di video ini guys Kalian klik like Dan buat kalian yang subscribe channel ini Langsung aja guys kalian subscribe channel ini Karena subscribe channel ini itu gratis Dan jangan lupa juga tuh Kalian klik tuh Logo lonceng notifikasinya Supaya setiap ada video baru Kalian jarak ketinggalan guys Oke kalian karyat Kalau kalian sudah like dan subscribe Langsung aja guys kita masuk ke pembahasan guys Simbak dan tonton video ini sampai habis Teknologi Aerondom ini dikembangkan oleh Rafael Espenes Defense System Dalam sistemnya Mempunyai 3 elemen utama Mempunyai 3 elemen utama Yaitu peluncur, pencegat, dan sistem kontrol Harga Aerondom ini juga bukan kaleng-kaleng Bahkan harga tiap baterainya saja Mencapai 100 juta USD Atau setara 1,5 triliun rupiah guys Dan harga rudal pencegatnya Mencapai 50 ribu USD Tapi semahal dan secanggih apapun sistem Aerondom Amas juga sudah bertahun-tahun Mencari kelemahan sistem Aerondom Dan akhirnya sudah berhasil menemukan celahnya guys Taktik Amas ini langsung terpikirkan oleh mereka Setelah mendengarkan sebuah promosi Perusahaan pembuat tempat kita Aerondom itu sendiri Perusahaan pembuat Aerondom Rafael Espenes mengklaim Bahwa sistem ini sudah sukses dicoba Dan sudah berhasil Mengandang roket sebanyak 2.000 unit Sampai saat ini guys Dari situ Amas mencoba menembakkan roket sebanyak 5.000 unit Dalam rentang waktu 20 menit saja Yang ditembakkan secara bersamaan guys Dan hasilnya Sistem Aerondom milik Israel Mengalami kebingungan Dan beberapa roket dari Amas Berhasil menyepol Dan menembus ke kota Israel Sistem Aerondom Israel ini kewalahan Menghadapi serangan 5.000 roket dari Amas Yang ditembakkan Dalam waktu rentang yang sangat singkat Selain sukses membongkong Aerondom milik Israel Amas juga mempunyai keuntungan Karena 5.000 roket yang mereka tembakan Harganya sangat jauh lebih murah Daripada misil tamir Yang dipakai oleh Aerondom milik Israel guys Suksesnya Amas disini Juga karena faktor Arsitek tuh pertahanan milik Israel Yang gagal melindungi warga sipilnya Saat malam hari tiba Gimana guys Kalau kalian punya pendapat Sepulah Aerondom Israel ini Yang berhasil dibobol oleh roket Amas Kalian diskusi aja di kolom komentar Cukup sekian pembahasan kita kali ini guys Untuk info dunia berikutnya Kalian tungguin aja Apalagi video selanjutnya guys Pasin aja datu Kalian udah subscribe Dan klik juga logo loncengnya publikasinya guys Gokal serian Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya